Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara merubah tampilan tema keyboard menggunakan foto sendiri ya ini untuk melakukannya tanpa aplikasi sama sekali ya Oke silahkan sempat videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu terima kasih Oke kita lanjutkan langkah pertama sekarang kita buka menu pengaturan yang ada di HP HP yang saya gunakan ini adalah HP Oppo ya kemudian di di menu pengaturan ini kita cari input atau masukkan keyboard biasanya untuk di HP Oppo ada di pengaturan tambahan ya di HP-HP lain ya nggak jauh beda sebenarnya kemudian di sini kita pilih keyboard dan metode input Oke untuk HP seperti Oppo, Vivo, Xiaomi dan merek HP lainnya biasanya untuk keyboard yang digunakan adalah aplikasi Gboard dari Google lain untuk Samsung dia menggunakan keyboard sendiri ya jadi untuk HP Samsung diharuskan untuk menginstal aplikasi Gboard terlebih dahulu tetapi untuk HP Vivo, Oppo ataupun Xiaomi dan sejenisnya itu tidak usah karena sudah ada aplikasi Gboard biasanya ya Nah di sini kita pilih Gboard pengetikan multibahasa kemudian langsung saja pilih tema Nah di sini saya sudah menerapkan dua tema untuk keyboard saya kemudian kita pilih untuk tema saya Nah kemudian masukkan foto yang akan digunakan sebagai tema keyboard kalian Oke untuk contoh saya memilih untuk foto ini kemudian kita atur untuk posisi dan juga ukurannya tinggal kita gerakan dua tangan untuk memperbesar dan menaruhnya di tempat yang kita inginkan jika sudah kemudian kita pilih berikutnya lalu sesuaikan untuk kecerahannya Nah kalau misalnya mau terang banget tinggal kalian kita geser ke sebelah kanan jika sudah kemudian pilih selesai berikutnya di sini kita bisa mengatur untuk batas tombol apakah akan diberikan batas seperti ini ataupun di kosongkan kita bisa diberikan saja seperti ini ya jika sudah kemudian kita pilih terapkan dan sekarang untuk keyboardnya sudah berganti bisa kita lihat Nah seperti ini jadinya sesuai dengan yang tadi kita pilih kemudian kalau kalian pengguna HP Samsung maka kalian terlebih dahulu harus mendownload aplikasi Gboard di Google Playstore seperti ini kemudian buka aplikasi Gboardnya lalu aktifkan dalam setelan berikutnya kita pilih Gboard sebagai keyboard utama di HP ini kemudian pilih OK lalu pilih lagi metode masukan kita pilih Gboard jika sudah kemudian selesai Nah sama seperti tadi di sini tinggal kita buka tema lalu masukkan untuk foto yang telah seperti tadi saya lakukan Oke teman-teman itu dia cara mudah untuk mengganti tema keyboard di HP Android dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh